Oke halo semuanya, kembali lagi di channel gua Jadi di video kali ini gua bakal coba main game Naruto Storm 4 lagi Dan di video kali ini gua bakal coba main Boruto Tales ya Sebenernya beberapa bulan lalu itu gua udah pernah mainin Boruto Tales sampe tamat Cuman itu dulu gua maininnya tanpa ngikutin storynya ya Tapi bener-bener kayak yang langsung battle-battle aja gitu Jadi kita untuk storynya tuh gak tau gitu Jalan-jalan kemarahnya tuh gak tau Padahal ini game tuh sebenernya bisa jalan-jalan seperti Naruto Storm 2 dan Revolution Bisa jalan-jalan kayak gitu Dan ada side quest yang menarik-menarik guys Itu mungkin gua gak tau kenapa gua kepikiran kayak Ah kayaknya gua harus rekam ulang deh Boruto Tales-nya deh Karena seriusan, side questnya sama kotanya tuh bagus banget cuy Bener-bener bagus ya ternyata ya Jadi gua sini bakal reset langsung aja Dan gua bakal mainin Boruto Tales dari awal ya Tenang aja kok Ini mengasihkan ya Karena menurut gua tadi Gua tuh waktu liat di Youtube Walkthroughnya tuh 3 jam Itu seriusan seru banget anjir ternyata Makanya kemarin tuh bulan-bulan lalu tuh Gua kayak terlalu cepat cuy Langsung ke battle-battlenya aja Jadi kayak cuman kalo gak salah tuh 3 part langsung tamat apa kalo gak salah ya Nah sedangkan kalo ini Kalo misalkan dijadiin cerita kayak gini Ini Bakal seru banget sih ceritanya Karena gua juga penasaran cuy Kita gak tau nih cerita-cerita gini nih Karena kemarin-kemarin tuh gak Gak liat kesini cuy Oke ini gua gak tau ini ceritanya bakal mulai dari mana ya Pokoknya ini kita bener-bener dari awal Semua progres kita reset Eh apa nih pencet kanan Kenapa sih? Segel dibuka ya Pokoknya nanti side misinya tuh bagus-bagus lah ya Ketemu-ketemu karakternya Oke Ini ada foto Naruto kecil Ada Sasuke kecil Lagi ngadu Chidori dan Rasengan Oh katanya ada sebuah pertarungan Dulu ada sebuah pertarungan Tapi tenang ya ini gak cerita dari awal kok Kayak cuman flashback aja Oh ada apa reuni gitu Antara mereka berdua nih reuni dia cuy Wah mereka ini ya berteman ya Tangannya ini guys Aslinya ilang kan nih Oh ninja yang baru udah lahir Yaitu si Naruto dan Sasuke maksudnya tadi ya Dan juga kan nanti ada anak-anak Naruto Nah disini nih Kita bertemu Kinshiki bos Pokoknya gue main dari ulang lah Bodo amat ya Karena emang Kemarin-kemarin tuh kita kelewatan banyak banget anjir Untuk story-story jalan-jalannya Tuh animasinya bagus loh padahal Kalau yang kemarin tuh Langsung asal play-play saja bos Kita langsung battle disini nih ya Yuk sini kita kasih Kita kasih paham dia guys Anjir gak ada waktunya cuy Darah dia tebel banget anjing Ada berapa lapis tuh Empat lapis ya Oh katanya lu siapa katanya Aku tidak akan memperkenalkan diriku pada kamu Kata si Kinshiki ya Lah anjir ilang dia Hati-hati-hati kita tahan dulu Make Shusano'o Hati-hati Gak kena bos Serangan lu gak mempan coy Bangun lu sini lu Tuh gua teleportin lu ya Bam Kita hajar lagi Ayo sini lu bang Borto tails nih ya Oke nice Apakah ada yang masih? Gak ada ya Oh mata itu Rinnegan Kaget dia bos Kaget dia bos Kita punya Rinnegan disini ya Nah itulah dia Masih ada dua lapis lagi anjir Ultimate dah Bam Ikuzo Langsung saja kita ultimate kan disini Kita kasih Chibaku Tensei Langsung dijatuhkan bos Bam 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 Anjir darah sungguh sekarang Cey Satu bar lagi darah dia Sudah selesai Sudah selesai Sudah selesai Langsung animasi ternyata Oke kita pencet B Wah Dibukul coy Gila Yuk tendang Diputer-puter Langsung Jadi gangsing bos Jadi gangsing bos Car Pencet bawah Bam Nah itulah dia Oke lumayan ya guys Oke harusnya sih Habis ini kita langsung Ke bagian burto Jalan-jalan ya Harusnya ya Karena tadi tuh Cuma pembuka doang Tadi tuh Oh momosiki Oh Oh jangan biarkan Pertahananmu Lengah Kinshiki Maafkan aku Anjing teleport coy Tiba-tiba langsung dari atas Anjir Aku akan mengakhiri dia Dalam sekali serangan Itulah dia Pembukaan dari Boruto Tales Teman-teman Oke harusnya nih kita langsung Boruto jalan-jalan cuy Harusnya ya Ini gue jangan lupa Di save nih datanya Anjir Takutnya ntar ini ya Hilang bos save datanya Harus diamani nih Nah ini nih guys Udah kedamaian udah dibangun Anjir jadi keinget Ini cowo storm 2 ya Tapi ini kotanya udah bagus ya Udah ada Apa namanya Grafik udah bagus Terus udah banyak Elektronik-elektronik gitu Oke Boruto Apakah lu bawa ninja tools Oke kita harus Ngajarin mereka Apa tadi tuh Oh ini lagi diwawancara ya Thank you Himawari Oke dia pengen Pengen hatian ya Kayaknya ketemu si Konohamaru deh Oh lagi ketujuh Bekerja keras Dia kesel ya Karena Disini ayahnya Gak ada waktu untuk dia cuy Seinget gue Grafiknya bagus banget Anjir Oke develop by Cyberconnect 2 Diproduksi oleh Bandai 6 Bandai tolong bikin Game baru Naruto ya Tolong coy Tolong bikin Naruto storm 5 Atau apapun itulah Intinya game baru Yang PC ya Masa gak ada game baru lagi Anjir Yang ofisial Rata-rata game yang Ilegal Oke aku harus menunggu Sarada katanya Oke Katanya dia bakal bergerak Oke Kita harus ke Hidden Lift Gate ya Nah tuh ya Kita tuh kemarin tidak Berjalan-jalan Seperti ini Padahal desa bagus banget Anjir Eh Wah ternyata Kalau misalnya kita ngalangin Dia bakal diem cuy Atau dia bakal Ini ya Kabur ke sebelah kiri Wah keren sih Oke kita bakal Lihat sini ya Kota-kotanya Ada siapa aja cuy Kita absen guys Ada Ilham Ada Ino Ada Atorik Ada Rainer Ada Person Kamil Ada Al-Shiroi Itu ya seorang-orang yang sering muncul di Komen gue anjir Sampai apal bos Namanya Gara-gara sering komen ya Oke ini Ninja-ninja krocok-krocok ya Tapi ninja-ninja yang kuat-kuatnya Ada dimana cuy Udah lah Nah ini enak nih Dikasih tau jalan gitu loh Kalau storm satu kagak Sama disini gak ada Apa namanya Transisi-transisi gitu Gak ada Jadi bener-bener map tuh Satu ginian aja udah langsung Coba bentar nih Kita kan kemarin Kita langsung Asal-asal gini aja nih Main event lah nih Tuh Padahal Masih bisa jalan-jalan Terus ada sini juga nih Sub-event Tuh masih pada kekunci tuh ya Ntar kita bakal Mainin guys Seiring jalan waktu ya bos Mapnya tuh Gede banget anjir Gak terlalu sih Cuma lumayan lah ya Oke kita jalan kesini Kita ditunggu nama si Sarada harusnya Nah ini ninja-ninja nih Masih inget lagi Gue di revolution ya Oh bisa pindah Map Mapnya baru Apa emang cuma 4 doang ya Soalnya kan ini cerita Mamo Shiki ya Kita ke training field guys Oke Survival training field Ini Sarada lagi ngamuk bos Sarada lagi ngamuk coy Sama si Mitsuki juga ada tuh ya Oh dikit lagi Oh Oh katanya lu masih Ini nih Kayak masih bergantung Sama kekuatan diri sendiri Gak ada kekuatan timnya ya Oh siapa yang peduli Oke kita harus mengalahkan Konamaru tanpa kalah Oh lu Eh tanpa pecundang maksudnya Siapa yang lu panggil pecundang Kata ya Boruto dateng Anjir Oke Bener juga Mitsuki ya Katanya kan Kata si Boruto serangan Serangan gak apa Surprise ku gagal Kata Mitsuki Lu gak bisa surprise attack Kalo misalkan lu teriak-teriak Di atas tadi serangnya Ih yang bener lu Mau jadi Hokage Sarada Anjing Tobirama langsung bangun coy Lu jadi Hokage Udah Yuk kita bakal Tanding nih ya Abis ini kita langsung Save data aja guys Langsung mulai saja Oke langsung 3 lawan 1 nih bos Senpo kaisi Kita hajar-hajar saja langsung Kita kasih angin ya kan Aduh skill satunya aneh banget coy Sabar Anjir Anjir Kita ganti ke Sarada Lala Sarada nyasar bos Kita kombo-kombo Mitsuki langsung bantuin Nice Itulah dia Kita majuin lagi Anjir Dia gunain Rasengan Kita lagi di belakang tuh ya Kita tahan bos Kita tahan bos Rasengan ya Oke ganti ke Boruto lagi Ganti ke Sarada Ganti Mitsuki Boruto muncul Nice Kita kombo-komboin langsung disini Langsung ter-tek Aduh gak kena lagi coy Hati-hati 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 Lah mau diadu kah Rasengan Tahan Gak ada apa-apanya bos Sarada Mitsuki Kasih dia paham Nice Langsung mati tuh ya Serangan gabungan bos Namanya itu ya Teori comeback bos Teori comeback ya Oke ini masih Anjir lucu banget ya Mitsuki gayanya Gaya menangnya lucu banget guys dia Oke kenapa nih bos Hmm Oh iyalah Lu anaknya dari Hokage ketujuh katanya Oh kenapa lu telat lagi Oh jangan bilang lu main game ya Tentu Tentu enggak kok Terus lu kenapa Berpaling dariku Oh gue gak bisa bilang Kalian semua ini Teman atau musuh ya Sejujurnya Apa tuh Oh tapi lu udah cukup kuat kok Kali ini Ada apa cuy Konohamaru speaking Oh radio call Wah ada apa nih kata ya Oh mengerti Sasuke diculik ya Bener gak sih Oh kita punya Misi Misi emergensi nih Oh ada Ada serangan Oh katanya dibilang Apa namanya Beer tuh maksudnya Bahasa Indonesia apa guys Hewan beer ya Beruang 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 Wah aku akan memimpin Ikuti aku Anjir disuruh Kita disuruh ngikutin dia kah Oke aku bilang kepada kamu Hokage selanjutnya adalah Aku tidak akan menjadi Hokage selanjutnya Oh seriusan lu kata ya Boruto gak mau jadi Hokage anjing Ngambek Boruto Tales Anjir ayah yang bodoh katanya Sombong lu Boruto Lu belum aja di Rasengan loh Belum aja dia guys Di Rasengan nanti Gak masih Naruto ya Village hidden In the leaves Ada foto-fotonya tuh ya Foto Naruto mana coy Kok gak ada Cuma fandom doang ya Di sebelah kanan apa Jadi Oh ada di kanan Ada di kanan Anjir yang nangkep Beruang Tim Konohamaru anjing Emang beneran ada beruang guys Bukannya si Kinshiki gitu-gitu ya Nangkep beruang Gitu-gitu beneran ada Oh beneran ada beruang anjing Beneran ada beruang cuy Nah tuh ya Tuh kan beneran ada beruang guys Nah inilah fungsinya Gue pengen dari ulang gitu Ternyata ada story-story Yang kita tuh gak tau gitu Oh maksud lu panda katanya Oh ini beruang tapi mirip panda katanya Ini panda Konohamaru sensei Konohamaru sensei Oh ninja toolsnya Oh ini maksud lu Oh aku pengen tau tentang itu juga Oh lu gunain itu ketika latihan sama kita kan Oh ini adalah ninja yang dibuat oleh scientific ninja tools team Oh intinya kayak gunain jutsu-jutsu gitu lah Lebih instan dia Oke misi latihan udah selesai katanya Oke kita harus ketemu Hokage office ya Eh sorry guys Dawa guys Kalau kedengeran sorry ya Oh mengerti kan Boruto Iya 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 gua ngerti Oke sampai jumpa Boruto ngapa dah BT banget anjir kayaknya Kayaknya dia BT banget guys Anjir beneran ada pandanya cowok disini Gak ada ini lagi gak usah dihilangin ya Oke kita save data dulu sih Ah ini ada sino coy Ini apa nih Coba kita ngobrol sekali sama dia yuk Jangan bilang kita dapet misi Kaguya Osuzuki Children Nama Hagoromo Oh ini tebak-tebakan guys Ada tebak-tebakan juga anjir Oh namanya Apa namanya Anaknya si Kaguya Osuzuki adalah Hagoromo dan Asura Salah Harusnya Hagoromo sama Si siapa satu lagi tuh Himawari bukan Hamura Salah Nah tuh kan Hagoromo dan Hamura guys Dapet duit lumayan loh Anjir muncul tiba-tiba gitu ya Keren juga co Save datanya dimana sih Oh save datanya ada disana ya Ini gue save dulu guys Oke lah ya Dan oke temen temen Jadi mungkin video sampai sini dulu aja Kalo kalian suka sama video gue silahkan like Kalo gak suka silahkan dislike Sampai jumpa di video selanjutnya Dadah Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih.